Sekarang, revisi Undang-Undang Ingkatan, bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Bilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Bilkada bakal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripunan lagi, harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu, sudah pada tahapan pendaftaran Bilkada, Nah, oleh karena itu, kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunuk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU, Bilkada, belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Keluarga. Demikian, kenyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.